Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali ya kali ini saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman semuanya dan bisa membuat video pembaris setelah sekian lama saya enggak bikin video mungkin satu bulan ya saya enggak bikin video dan memang kemarin-kemarin saat ini itu sama saya ada kerjaan yang sangat menyita waktu gitu teman-teman jadi saya baru bisa bikin video kali ini padahal saya udah kangen pengen cepet-cepet bikin video dan sharing kepada teman-teman semuanya tapi Alhamdulillah ya akhirnya saya bisa kembali lagi dan bisa mengerikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman semuanya Oke teman-teman sebelum saya lanjutkan tema apa kali hari ini temanya tetap tentang kesehatan yang terinspirasi dari dokter Jaidul Akbar itu JSR ya Juru Sehat Rasulullah jadi oke cerita sedikit ya setelah saya menerapkan Juru Sehat Rasulullah yang sering diterapkan oleh dokter Jaidul Akbar kekembangan tubuh saya kemudian sistem imun tubuh saya itu jadi semakin tidak mudah sakit tidak mudah terserang penyakit ya jadi seperti lemas itu udah nggak ada moodnya dia juga sangat bagus banget gitu ya setelah saya menerapkan JSR dari dokter Jaidul Akbar nah jadi JSR itu apa Juru Sehat Rasulullah ya jadi oke disini saya akan memberikan tips dan berbagi informasi belum saya lanjutkan ke video saya bagaimana cara membuat teh bijak buka silahkan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan dukung saya dengan subscribe channel saya ini supaya berkembang dan saya bisa terus eksis memberikan informasi-informasi yang sangat sangat bermanfaat buat teman-teman ya ini dia videonya Sarah membuat teh kesehatan ya jadi saya ini udah siapkan ini loh ini adalah ini udah saya open ya atau bisa juga dijemur di bawah matanya cuman di open lebih bagus ataupun enggak dikeringkan ini adalah biji alpukat ya biji alpukat ini sangat bagus untuk kesehatan yang menurut gue ya untuk daya tahan tubuh untuk imun tubuh kita supaya nggak gampang terserang penyakit gitu ya jadi ini saya menemukan resepnya dari dokter Jaidul Akbar dimana ini bisa mencegah seperti pusing-pusing mua gitu ya kemudian sakit badan atau penyakit-penyakit degeneratif gitu ya seperti diabetes kemudian kolesterol gitu ya ini bisa diatasi dengan hanya meminum teh dari biji alpukat selain itu masih banyak ya manfaat-manfaat lain seperti yang bagi anda yang sering kena apa masalah dengan pencernaan atau laku seperti mahuar kemudian apa ya rasanya itu perut itu kembung gitu ini bisa diatasi dengan minum teh biji alpukat gitu ya banyak sekali ini manfaatnya bisa untuk gula darah kemudian selain kolesterol tadi bisa untuk yang sedang menurunkan berat badan ini dengan minum teh ini secara teratur teh biji alpukat berat badan anda itu bisa turun ya kemudian bisa jika jika anda punya dengan masalah tekanan darah tinggi ini bisa menurunkan tekanan darah tinggi kemudian bagi anda yang punya gula darah tinggi diabetes coba minum teh biji alpukat ini dengan teratur ya jadi manfaat itu selain itu tuh banyak banyak banget karena ini full engine full nutrisi dimana mood kita itu bisa bagus banget gitu jadi kita nggak ada yang namanya lemes kemudian marah-marah nanti kalau minum ini kita energinya jadi bagus semuanya juga jadi bagus gitu ya banyak banget manfaatnya jadi bisa di searching silahkan manfaatnya yang lebih lengkap tuh apa-apa aja gitu ya jadi coba kita untuk menerapkan daya hidup sehat ala rasulullah ya oke bagaimana sih cara pembuatannya jadi ini bisa diparut ya teman-teman si biji alpukat ini ini bisa diparut bisa diparut secara lembut atau secara keras apa nggak lembut juga bisa kemudian bisa dijemur di bawah matahari atau bisa juga di open di open lebih baik sih karena kalau dijemur itu banyak debu yang nempel ya ke makanan ini jadi ke biji alpukat ini jadi rasanya mungkin pulang nggak pas aja takutnya kita was-was oh nanti kena debu atau apa dan lain-lain ya jadi tapi kalau nggak dijemur juga sih nggak masalah setelah diparut bisa didiamkan dulu sebentar nanti kan akan berubah warna ya warnanya tuh agak-agak merah atau kecoklatan pas kita udah kita parut berubah warna baru kita tuangkan ke gelas misalkan ya kita tuangkan ke gelas dan kita seduh pakai air panas ya yang sudah mendidih kemudian kita biarkan biarkan sampai airnya hangat nah kalau kita punya mah kita bisa tambahkan dengan himsal yaitu garam Himalaya atau kalau nggak suka dengan rasanya yang agak-agak sedikit sedikit atau kecut ya gitu bisa ditambahkan dengan madu kalau saya ditambahkan dengan madu ya teman-teman oke sambil menunggu airnya panas saya nggak dimanasin air ya dan akan saya sedih nanti ini airnya akan warnanya berubah tunggu ya sebentar oke teman-teman jadi ini udah saya seduh ya saya nggak terlalu banyak kayaknya segini aja untuk sekali minum itu sudah cukup bisa diminum di pagi hari ketika putih kosong atau ketika mau tidur ya jika ini kan wanginya agak-agak rada kecut gitu jadi kalau kamu nggak suka dengan aromanya bisa ditambahkan dengan satu sendok madu supaya rasanya nggak kecut-kecut nggak agak pahit jadi ada manis-manisnya gitu ya saya pasti akan menambahkan madu tambahkan madunya setelah airnya anget ya anget-anget kalau ini masih panas karena baru saya ambil tadi dari air mendidih ya dari dispenser panas banget jadi akan saya diapkan dulu nah ini kan mempatnya udah saya bilang ya tadi banyak sekali yaitu selain untuk menurunkan darah tinggi tekanan darah tinggi bisa juga untuk menurunkan gula darah atau diabetes kemudian mencedah kolesterol untuk menjaga imun tubuh menjaga kekebalan tubuh dari berbagai macam penyakit banyak sekali penyakit ya seperti pegal-pegal sering pusing mah pencernaan kemudian susah buang air besar kemudian sering pegal-pegal dan penyakit-penyakit lainnya yang berat gitu ya itu coba mengkonsumsi teh biji alpukat ini insya Allah nanti secara perlahan keluhan-keluhan tersebut akan berkurang gitu ya diselini dengan kita juga tentunya harus menjaga pola makan kita sehari-hari ya jadi ini juga bisa untuk menghilangkan apa ya sisa-sisa makanan yang masih nyangkut di dalam usus kita gitu ya seperti minyak-minyakan kita kemudian sering mengkonsumsi minuman yang berpengawet makanan berpengawet jadi kalau dengan minum ramuan ini teh biji alpukat insya Allah kalau makanannya juga dijaga sisa-sisa makanan bisa terbuang melalui kita pada saat membuang air besar ya maaf ya nah gitu jadi manfaatnya sangat banyak sekali silahkan bisa di searching di google ini belum belum saya minum ya karena masih panas mungkin nanti saya nunggu agak dingin sebentar baru akan saya tambahkan dengan sedikit manduk sesuatu ya jadi JSR ini adalah full engine ya jadi full nutrisi nah engine nya itu disini masih murni jadi kita itu saya yang ngerasain sendiri setelah saya menerapkan pola hidup JSR juru sehat misul loh biasanya saya lemos gitu mood saya kurang kurang bagus lah tapi setelah saya sering minum ramuan ultimate JSR dan menjaga makanan saya sehari-hari badan saya jadi bertenaga kemudian saya lebih lebih enak lah gitu ringan badannya tidak ada pegel-pegel pusing kemudian kan biasa kalau bangun tidur itu pusing ini tidak ada gitu ya Alhamdulillah sekali jadi teman-teman bisa coba di rumah ya ini menyehatkan full engine dan nutrisi nya itu sangat booster banget gitu ya pokoknya kita moodnya jadi lebih baik oke teman-teman mungkin saya akhiri dulu ya video saya semoga video saya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh